Saudara Pasca Puting Beliung yang melanda kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara. Puluhan Babinsa TNI bersama polisi dan masyarakat membantu membersihkan puing bangunan rumah yang diterpa angin di desa Matang Sijuk Timur Aceh Utara Senin pagi. Bencana angin Puting Beliung yang melanda desa Matang Sijuk Timur Aceh Utara pada Sabtu siang menyebabkan 13 rumah rusak. Kini puluhan prajurit TNI Babinsa Kodim 0103 Aceh Utara bersama kepolisian dan masyarakat setempat melakukan gotong royong membersihkan puing bangunan rumah. Sebanyak 13 rumah rusak diterpa angin Puting Beliung, 5 diantaranya rata dengan tanah. Sementara itu dampak angin tersebut juga mengakibatkan aliran listrik padam total. Selain bergotong royong membersihkan puing bangunan, TNI Kodim 0103 Aceh Utara juga menyalurkan bantuan makanan dan sembako untuk memenuhi kebutuhan pengungsian. Kami menghimpun rumah-rumah yang dibawa sama angin Puting Beliung bersama anggota Flores, rumah Kaposek, bersama anggota Kongkir Rp1.000 tadi. Ditambah dengan dari masyarakat dan IPSM yang ada di wilayah kecematan Mbak Kebar. Jadi kegiatan TNI sendiri di lapangan apa aja? Kita menghimpun barang-barang yang telah dibawa sama angin. Selain itu? Habis itu kita buat bantuan posko di sini untuk memasak masyarakat yang mengungsi. TNI juga telah mendirikan sejumlah posko di desa tersebut untuk dipergunakan tempat memasak bagi pengungsi korban Puting Beliung. Berbagai bantuan dari pemerintah dan sejumlah lembaga pun terus tersalurkan ke desa Matang Sijuk Timur untuk pengungsi. Korban Puting Beliung berharap agar pemerintah segera membantu pembangunan rumah yang terkena angin. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara.